Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam dari kampung dari pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai pengadaan CPNS tahun 2024 disini kawan-kawan atau bapak ibu Alhamdulillah merupakan suatu kabar yang mengembirakan terutama bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin mendaptar atau mengikuti seleksi pengadaan CPNS tahun ini sudah ada jadwal resminya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKI tertangga 13 Agustus 2024 dengan nomor surat 5419 dan seterusnya halnya tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 coba kita lihat jadwalnya kapan diumumkan seleksinya disini terjadwal untuk pengumuman seleksi tertangga 19 Agustus sampai dengan 2 September 2024 sedangkan untuk pendaptaran seleksi dimulai 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 lalu bagaimana apakah ini sudah bisa membuat akun nanti silahkan dicik secara bengkala kawan-kawan atau bapak ibu ke alamat si.csn.bkn.good.id untuk sementara ini tidak bisa membuat akun atau masih belum dibuka yang ada disini yang dibuka untuk training atau pelatihan sekali lagi kami ulangi untuk pembuatan akun sementara masih belum dibuka yang ada cuma untuk training atau pelatihan nanti silahkan kawan-kawan atau bapak ibu kunjungi atau aksis secara bengkala alamat si.csn.bkn.good.id dan juga silahkan dilihat informasi lainnya terkait masalah penerimaan ASN tahun 2024 ini atau pantau juga lembaga instansi kementerian yang membuka dan melakukan pengumuman seleksi CISN tahun 2024 ini lalu bagaimana dengan P3K untuk P3K bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin mendapatkan harap bersabar terlebih dahulu sementara ini belum ada jadwal penerimaan untuk P3K semoga nanti juga kita harapkan tentunya agar segera menyusul untuk jadwal seleksi P3K tahun 2024 ini agar nantinya terutama untuk para honorer bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini yang batas usianya tidak bisa ikut di pendapatan CPNS biasanya untuk CPNS itu batas usianya maksimal 35 tahun kecuali nanti ada pengaturan khusus yang bisa lebih dari 35 tahun untuk masalah usia oke itu saja yang punya sementara terkait dengan pengadaan CISN tahun 2024 ini mohon maaf jika adalah penyampaian atau penjelasan kami kurang begitu jelas salah hilang mohon maaf akhirnya kami sudah dengan jawaban Nobillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Warahmatullahi Ta'ala